malam dan tadi Anda udah dengar matri sebelumnya ya dari matri sebelumnya maka saya nggak akan lama-lama lagi saya akan langsung dengan matri saya karena matri saya kayaknya lumayan lumayan padat nih Mas Reng oke jadi kali ini tema saya agak nyeleneh karena emang kebanyakan target user saya atau pengguna saya adalah pemilik toko online atau pebisnis online yang belum memiliki website di kirim.email ya kirim.email adalah layanan email marketing nah jadi saya harus punya semacam strategi untuk membuat pengguna saya bisa dengan nyaman menggunakan email marketing walaupun mereka belum memiliki website belum bisa Facebook ads and so on and so on intinya gimana caranya gitu mendaftar bisa langsung bangun list aja ya istilahnya list building dalam dunia email marketing nah karena itu saya muncul dengan sebuah metode yang proven karena sudah terbukti di lebih dari ribuan pengguna kirim.email namanya adalah saya bilangnya the dodol ways ya karena emang caranya dodol banget percayalah Anda akan ngeliat nanti matri ini mungkin method list building paling dodol yang pernah Anda tahu gitu ya tapi berhasil it works ya jadi kalau berhasil ya ada istilah kalau tidak rusak jangan perbaikin gitu ya silahkan Anda tiru caranya oke sebelumnya saya kenalan dulu siapa sih Fikri ya ya saya Alhamdulillah awal karir saya itu sebagai musisi 12 tahun dan ambil saya kenalan sama bisnis jualan amplifier mereknya Kora seperti yang dilihat di layar dan alhamdulillah sudah sudah dijual di beberapa negara saat itu ya lalu setelah saya tampak dari musik saya sama Mas Jaya Setiabudi guru saya itu kami membangun ubusiness.com saya dulu di ubusiness sebagai Juppe alias Jurgen Pemasaran tapi ya saya sudah tidak operasional lagi di UB ya walaupun masih ya masih sering kontak tapi saya udah nggak aktif lagi sekarang mungkin sifatnya kalau kata Mas Jaya saya sebagai advisor gitu ya oke saya juga saat ini memiliki sebuah podcast yang namanya radio kajian bis online yang bisa Anda akses di radio kbo.com ya ini gratis semuanya dan sudah lebih dari 111 episode ya bukan hanya membahas bis online ya bukan hanya membahas tentang apa ya Facebook ads email marketing tapi juga lebih apa ya studi kasus cerita-cerita orang-orang yang berhasil karena saya mengundang banyak sekali bisnis online datang disini dari Mulai Agan Halit, Handoko Tantra, Mas Deniz Santoso, Dewa Eka Prayoga, Novi Bayu Darmawan dan so-an dan so-an jadi silahkan Anda main-main ke radio kajian bis online dan Alhamdulillah kita juga sudah beberapa kali masuk top 10 ya podcast terpopuler di iTunes sudah udah beberapa kali walaupun naik turun kadang posisi 3 kadang posisi 9 kayak di screenshot ini ya kadang ya hilang sama sekali gitu tergantung saat itu traffic yang lagi tinggi tapi Alhamdulillah kita beberapa kali masuk top 10 podcast terpopuler di iTunes ya jadi silahkan sehingga ke itunes.kajian bisnis online untuk Anda pengguna iPhone, iPad atau ya semua perangkat iTunes lah oke saat ini saya aktif dikirim.email ya ini perusahaan yang baru saya bikin jadi ini lainan email marketing yang di desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia jadi kalau Anda pebisnis online yang masih jualan dengan hanya pakai Instagram, hanya pakai Facebook sudah saatnya Anda bangun aset Anda dengan bangun list sendiri oke email sendiri ya adalah media dengan konversi paling tinggi diantara semua saluran pemasaran ya dari pengalaman saya dan dari pengalaman beberapa guru-guru saya termasuk diantaranya Mas Deniz Santoso Mas Deniz sendiri mengakuin saat saya ngobrol sama beliau sampai sejauh ini tuh dari 2005-2006 beliau main bisnis online ya main toko online itu masih email merupakan channel dengan konversi tertinggi jadi karena malam ini kita akan coba cari caranya atau membangun strateginya bagaimana kita bisa membangun database email atau list building istilah di dunia online marketingnya oke nah kalau berbicara list building apalagi Anda masih asing dengan email marketing itu ada dua kendala terbesar yang saya temuin di lapangan ya ada dua kendala yang selalu aja menghalangi orang untuk membangun aset digitalnya berupa email ingat email adalah aset digital paling fleksibel ya selain mungkin sekarang udah ada Facebook pixel gitu ya nah apa itu digital aset ya seperti definisinya Robert Kiyosaki aset adalah semua hal yang memasukkan uang ke dalam kantung Anda jadi saat Anda punya pixel yang banyak atau email yang banyak atau yang mungkin juga punya follower punya friends yang banyak atau fans yang banyak di Facebook itu semuanya aset tapi berbeda dengan follower Twitter follow Instagram atau teman-teman di Snapchat atau teman-teman atau fans di Facebook ya maksud saya email dan Facebook pixel itu trafiknya lebih terkontrol ya jadi lebih bisa kita kendalikan ya nah jadi apa dua kendala terbesar saat ngobrolin email marketing at was building adalah kendala pertama itu saat mereka memulai campaign tidak ada yang mau mendaftarkan emailnya ya jadi saat seseorang yang baru mulai terus terus mulai campaign bikin formulir gitu kan ya bikin autoresponder and so on and so on setelah dijalanin campaignnya loh Mas ini kok ada yang mau daftar gitu ya jadi kita akan apa ya kita akan cari kita akan bahas malam ini gimana caranya membangun membuat orang lain mau masukin emailnya ke kita gitu oke karena membuat orang mau masukin emailnya kita aja itu udah separuh perjalanan lah kalau boleh saya bilang oke nah jadi email buat saya adalah tanda tanda kepercayaan oke saat seseorang memberikan emailnya ke kita saat seseorang masukin emailnya ke dalam formulir email yang kita berikan ya itu artinya ia mulai percaya sama kita jadi kalau kita istilahnya ibaratnya kalau gebetan tuh ya dia udah mau dia kenalan jadi dia udah permisi nama saya Fikri kamu siapa gitu-gitu lah dia udah mau mulai ngasih namanya gitu udah mulai membuka diri ya walaupun apakah dia mau ngasih nomor HP atau mau mau kemudian ngobrol belum tahu tapi udah mulai kenalan sama seperti di bisnis online saat orang udah ngasih email itu pertanda dia udah mulai pengen tahu lebih banyak tentang kita dan mulai percaya sama kita dan saat inilah kita harus apa ya membangun atau menggiring dia untuk akhirnya jadi pembeli prinsipnya seperti itu oke nah bagaimana cara membuat orang lain mau memberikan emailnya ke kita ya tapi sebelum itu ada dua sistem yang mendaftar atau dua metode mendaftar paling umum di dunia email marketing ya ini yang mungkin harus saya beritahu dulu supaya kita semua di halaman yang sama ya jadi dalam dunia email marketing ya ada namanya single opt-in ya apa itu single opt-in artinya gini flow atau alur kerja dalam email marketing selalu sama ya kita harus punya yang namanya landing page atau tempat orang mendarat ya jadi saat dia tiba tiba-tiba ke landing page dia masukin alamat emailnya dia akan dibawa ke thank you page halaman terima kasih prinsip dasarnya selalu seperti ini ya gitu ke thank you page lalu langkah selanjutnya adalah autorespondernya jalan ya hampir semua eh metode email marketing itu cara kerja seperti ini oke termasuk dari mulai yang apa ya toko-toko online raksasa seperti Lazada Zalora jadi.id dan so-and 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 sampai afiliat-afiliat marketer luar negeri metodenya hampir sama oke maaf saya tadi batuk sedikit oke lanjut nah inilah yang disebut namanya single opt-in kenapa single karena gitu orang masukin alamat emailnya dia sudah langsung terdaftar oke jadi autoresponder kita langsung jalan nah ada metode yang lebih panjang tapi lebih menghasilkan menurut saya ya itu adalah namanya double opt-in double opt-in bedanya sama single opt-in sebenarnya cuma satu di tengah ini yaitu saat orang masukin dia harus mengkonfirmasi emailnya kita ngirim link secara otomatis ke emailnya dia dimana dia harus ngeklik link tersebut ya baru dia kemudian dibawa ke thank you page prinsipnya seperti itu ya ini mungkin sudah anda jumpain dimana-mana karena email marketing adalah metode online marketing paling tua setau saya selain iklan baris ya selain text ads gitu-gitu jadi saya yakin anda sudah pernah kena korban email marketing saat ini ya apapun layanan atau apapun promosi yang sedang anda terima ya nah jadi anda harus memberikan alasan kenapa orang orang mau masukin emailnya ke tempat anda ya kalau bisa anda tulis nih sekarang ya sambil jalan ya jadi kalau anda mau coba tulis satu alasan terbesar kenapa ya misalnya saya harus masukin email saya ke anda yang boleh silahkan tulis di chat ya di sebelah kanan anda silahkan tulis di chat alasannya dan alasan paling kuat mungkin nanti saya akan kasih bonus melalui Mas Ren ya siapa tahu ya nah jadi anda harus punya alasan yang sangat kolik kenapa orang harus mau memberikan orang harus memberikan email ke anda jadi apa jadi intinya kuncinya adalah di halaman terima kasih itu setelah orang mendaftar setelah emailnya masuk dia akan dapat apa ya kalau dari awal anda sudah bilang masukin emailnya saya mau saya mau promosi apa saya mau promosi hijab ke anda ya saya yakin dari 100 orang yang melihat formulir anda itu yang mau masukin mungkin cuman dua orang gitu ya jadi berarti teman-teman sini diminta tolong masukkan jawab di chat alasan kenapa orang mau masukin email ke chat anda gitu ya ayo yang jawaban paling bagus nanti saya kasih bonus deh mungkin satu bulan berlangganan gratis kirim email setuju ya Mas Renek setuju oke nah saya udah baca free download bagi-bagi e-book dapat diskon buat online bukti resi dikirim via email ini alasan yang baru cukup bagus ya buat online bukti resi dikirim via email ya karena memang pembeli yang sudah mau beli itu emang gatal banget biasanya minta nomor resi oke tapi kita lanjut dulu ya nah e-book ataupun free download ataupun voucher itu dalam dunia online marketing sering disebut lead magnet atau dalam bahasa saya adalah dalam bahasa yang Mas Jaya guru saya itu adalah namanya produk penetrasi sesuai namanya dia produk untuk mempenetrasi ke pasar gitu oke nah jadi yang tadi anda sebut ya ada yang nyebutin free download e-book webinar ya nilai tambah voucher aplikasi plugin tools gratis itu kita kategorikan sebagai produk penetrasi sebenarnya ada enam jenis produk penetrasi cuman enggak akan kita bahas dalam banget malam ini ya tapi intinya adalah produk penetrasi itu adalah sebuah value atau sebuah produk atau sebuah sebuah apa aja nilai ya apa aja bisa webinar e-book apa aja yang berharga banget untuk orang tukarkan ke alamat emailnya ingat email dalam dunia online adalah nilai tukar tukar non-uang saya ulangi email dalam dunia online adalah nilai tukar non-uang ingat dia nilai tukar artinya email itu bernilai Anda harus menukarnya dengan sesuatu yang bernilai juga prinsipnya seperti itu ya kalau anda kasih yang nilainya asal-asalan anda bikin e-book e-booknya asal-asalan maka email yang masuk ke anda benda itu akan asal-asalan ya jadi you 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 get what you pay for kan gitu ya jadi anda akan dapat sesuai dengan apa yang anda usahakan kalau anda bikin webinar yang bagus banget kayak dibikin master sekarang ya saya yakin email yang masuk adalah email-email yang bagus email yang aktif email-email yang highly engage gitu yang tingkat engagementnya sangat tinggi sekali gitu loh karena ini dari pengalaman saya bikin puluhan webinar sepanjang 2015 dan men-generate puluhan ribu email saya tahu dari webinar itu bisa tinggi banget apanya ya interaksinya gitu oke nah tapi eh kali ini malam ini kita tidak akan serius banget bahas produk intrasi karena kita punya namanya cara dodol oke kalau anda punya e-book yang bagus kalau anda punya webinar yang bagus itu bukan cara dodol namanya ya karena saya banyak banget menerima masukan dari teman-teman mas saya kan jualan mas sibuk jualan sibuk bisnis saya nggak sempat nulis e-book oke saya paham ya beberapa dari kita nggak nggak mungkin tidak memiliki kemampuan menulis sebagus itu gitu ya jadi nulis e-booknya juga juga nggak bagus dan nggak cepat nah jadi apa alternatif kalau anda nggak bisa nulis e-book atau apa alternatif kalau anda tidak bisa bikin webinar nah makanya ini saya saya perkenalkan namanya cara dodol list building ya Nah apa cara dodolnya ada dua cara dodol yang akan saya penelakan malam ini dan sampai sekarang masih saya gunakan dan berhasil ya jadi mohon catat kedua cara dodol ini itu men-generate ribuan email ke saya setiap hari dan ini bukan dengan e-book ya saya setuju dengan komentar di sebelah mas eri e-book sudah usah menjadi sampah di artis bener kebanyakan orang mendownload e-book terus enggak dibaca ya tapi ya lagi tujuan kita bikin e-book sebenarnya memang bukan buat dibaca tapi buat narik email gitu ya jadi nah gimana caranya kalau kita nggak punya e-book nggak punya e-book nggak punya aplikasi untuk di-building gratis nah kita pakai cara dodol oke cara pertama pakai produk penetrasi tapi penetrasi orang lain yang bukan kita kopas ya jadi misalnya Anda ketemu aplikasi web di luar sana dan bagus banget maka itu bisa Anda jadikan produk penetrasi dan Anda letakkan di halaman terima kasih saat seseorang memasukkan alamat emailnya ke Anda ya contoh saya ketemu yang namanya ini nih ya produk pricing kalkulator namanya ya ini punyanya Neville Medora dari copywriting course ini sebuah kalkulator yang untuk menentukan berapa harga jual produk kita berdasarkan target yang kita tentukan misalnya kita target 1 miliar nih ya dalam 3 bulan nah produk pricing kalkulator ini akan membagi merekomendasikan sama kita berapa nilai jual produk yang tepat untuk mencapai 1 miliar dalam 6 bulan itu ya silahkan Anda Google aja produk pricing kalkulator tulisannya yang di tengah ini Anda akan ketemu toolsnya nah pertanyaannya loh Mas kan semua orang bisa ketemu tools ini kenapa bisa kita jadikan bisa kita kenapa harus kita jadikan produk penetrasi semua orang siapa kan gitu ini pengalaman saya ini 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 tools tersedia gratis Anda silahkan cek Anda nggak perlu masukin email nggak perlu daftar nggak perlu apa-apa tapi karena ini saya yang menemukan dan saya merekomendasikan ke orang lain ke teman-teman saya maka saya kasih formulir email jadi orang harus masukin email dulu sebelum nyampe ke tools ini ya cara dodol ingat jadi kalau Anda ketemu tools bagus di luar sana ya jadikanlah dia bonus untuk orang yang daftarin emailnya dan ini works ini selalu works dan ini saya lakukan sampai sekarang sebentar saya buka dulu ada satu episode di Radio Kajian Miss Online yang produk penetrasinya adalah produk pricing kalkulator yang tadi ini dia oke nah jadi ini saat ini dia ya episode 59 kalau anda perhatikan disini ada link ya nah ini ada link kalkulator target kalau di klik langsung akan terbuka formulir ya oh sudah saya hapus maaf sebelumnya karena kemarin ada error tapi kira-kira seperti itu ya contoh gagal tapi kira-kira seperti itu jadi saat Anda punya ketemu tools bagus di luar sana dan percayalah banyak banget tools di luar sana yang bagus yang orang tidak tahu jangan berasumsi oh ini kan gratis mah semua orang tahu tidak ya banyak sekali tools gratis dan bagus orang nggak tahu dan carilah tools yang paling cocok dengan target pasar yang Anda tuju itu kata kuncinya ya kira-kira misalnya Anda nih bisnisnya apa misalnya Anda bisnisnya ada properti nah di luar sana adakah adakah tools online berbasis berbasis web gitu ya yang untuk properti setahu saya kemarin ada yang sharing sama saya template untuk ngitung tanah properti atau tanah rasio tanah bangunan dan so-and-so lupa nah template Excel itu bisa Anda jadikan untuk produk penetrasi jadi produk penetrasi tidak harus punya kita tapi dengan catatan bukan dikopas artinya apa kalau ada dapet e-book dari orang lain yang Anda share bukan e-booknya tapi halaman mendownload e-book itu paham ya jadi semuanya senang ya Anda dapat email si yang punya produk dapat traffic bener nggak ya si yang masukin email dapat tool semuanya senang ya jangan kopas produk orang lain jangan Anda download terus Anda upload ulang tidak lakukanlah seperti saya pakailah redirect ya jadi gitu orang masukin email semua layanan email marketing akan memungkinkan Anda untuk meredirect orang yang mendaftar ke halaman apapun yang Anda mau termasuk kirim.email ya jadi silahkan redirect mereka ke tools-tools tadi tanpa Anda harus perlu pusing mikirin ini itu ini itu nah ada pertanyaan kalau jualan hijab misal tutorial penakaian hijab bisa ya dan lagi tidak harus tutorial hijab Anda di YouTube sudah banyak banget tutorial hijab ya enggak tinggal Anda kumpulin jadi satu halaman blog misalnya kan top 10 tutorial hijab untuk anak SMA misalnya ya kan gitu ya Anda kurasi ya kan kumpul satu halaman terus jadikan penduduk penetrasi yang punya video dapat view Anda dapat email si yang masukin email dapat video yang banyak kan gitu semua senang semua party happy cara dodol ya Nah jadi simpulannya apa simpulannya setiap yang subscribe kita arahkan ke halaman produk orang lain secara langsung di thank you page nya ya jadi tadi di prosedurnya seperti ini masuk dari landing page dapat email konfirmasi gitu dia klik link konfirmasi langsung kebawa ke produk penetrasi orang lain tadi ya baru silahkan jalanin autorespondernya kalau Anda punya kira-kira follow nya seperti ini dan ini works ini berhasil buat saya saya nggak mungkin bikin e-book terus-menerus ya jadi saya setiap kali ketemu tools itu saya suruh orang masukin email baru dia dapat toolsnya kira-kira seperti itu semua senang ya yang punya tools dapat traffic saya dapat email yang masukin email dapat tools kan gitu semuanya senang oke cara kedua ini juga cara dodol ingat ini metode-metode dodol Anda nggak perlu repot-repot mikirin produk penetrasi bikin e-book bikin webinar karena bikin webinar itu banyak faktor errornya ya jadi nggak usah pusing-pusing nah kita pakai cara dodol kedua ya cari artikel paling populer yang kita miliki jadi kalau anda sekarang sudah punya blog ya cari artikel paling populer yang kita miliki kalau Anda nggak punya blog ya kalau anda nggak punya blog ya cari blog orang lain oke biasanya kan di blog orang lain itu kan ada popular post gitu ya Nah Anda cari bagian popular postnya itu pasti banyak dibaca karena populer kan gitu ya Nah apa yang saya lakukan saya lihat statistik saya saya cari artikel paling populer atau episode paling populer di radio kajian bisnis.online. Nah, dari statistik saya saya tahu, artikel paling populer adalah bagaimana bisnis online dari smartphone. Ini ternyata episode yang paling banyak di-download sama orang 3.400an download. Nah, artinya apa? Artinya yang datang ke radio kajian bisnis online itu rata-rata pengen bisnisnya itu menggunakan smartphone, angle-nya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, simple saja. Ya, saya ambil artikel paling populer, saya jadikan bonus. Ada yang bilang, ah Mas Fikri, Gia Black, ah. Jadi, ngapain artikel paling populer dibatasin sama email lagi? Ya, ini berhasil. Sebagai catatan, artikel paling populer saya sudah men-generate 1.200an email sampai titik ini. Jadi, saat orang masukin emailnya ke sini, yang dia dapat sebenarnya adalah artikel paling populer atau episode paling populer di radio kajian bisnis online. Nah, jadi artikel paling populer di blog itu, itulah jadi produk penetrasinya. Ya, enggak perlu repot. Oke, Anda sudah tahu kenapa, karena itu banyak yang baca. Dan yang download pasti senang, kan gitu. Ini juga sudah saya lakukan sejak dulu waktu saya di u-bisnis. Yang saya share adalah artikel paling populer di u-bisnis, yaitu tes otak kanan, otak kiri. Jadi, saat orang mau ikut tes otak kanan, otak kiri, orang harus masukin emailnya. Oke. Nah, jadi ini flow-nya yang kedua. Jadi, landing page, konfirmasi. Kemudian produk penetrasinya adalah artikel populer. Jadi, tidak perlu repot-repot bikin e-book, bikin webinar. Gunakanlah cara dodol, ya. The dodol way. The dodol way is the way. Karena sampai sekarang saya sendiri masih pakai cara ini, dan sangat berhasil jauh melebihi e-book, walaupun masih di bawah webinar, ya. Jadi, e-book saya bikinnya lama, sebulan, dua bulan, gitu ya. Ternyata masih kalah sama cara dodol. Jadi, makanya saya malam ini sharing cara dodol saya, dan berhasil, dan sampai sekarang masih saya gunakan. Oke. Ada pertanyaan, jam yang tepat untuk email marketing, apakah sama dengan jam posting sosial media? Beda, mas. Tapi nanti kita bahas di belakang lah kalau ada waktu. Nah, kendala kedua, dalam dunia online, orang yang baru mulai email marketing adalah masalah landing page. Banyak sekali traffic datang, tidak terkonversi, atau dia tidak punya landing page sama sekali. Oke. Nah, jadi untuk mengakalin landing page, saya punya sebuah metode yang namanya content upgrade. Content upgrade ini prinsipnya sama kayak McDonald's. Maaf, ini gambarnya low risk, karena saya tidak dapat gambar yang high risk, tapi kaya-kaya seperti ini, ya. Anda kalau ke McDonald's, atau ke tempat-tempat fast food lain, gitu ya, saat Anda pesan burger, gitu kan. Mbak-mbak saya pesan burger deh, gitu kan. Dia akan tawarin tuh, mas, sekalian sama minum, mas. Boleh di-upsize, mas. Boleh ini, mas. Sama CD, mas. Sama boneka, mas. Mainan, mas. Dia akan upgrade Anda. Nah, prinsipnya sama dengan email marketing, ya. Jadi, kita tawarin content upgrade. Jadi, boleh content orang lain, boleh content Anda sendiri, ya. Contoh content upgrade itu seperti ini. Ini dia, oke. Jadi, content utamanya adalah how teens can become a millionaire. Content upgrade-nya adalah webinar, lima hal yang harus Anda lakukan jika omset-based Anda belum mencapai 100 juta, ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tapi syaratnya ada. Tema content asli harus sesuai dengan tema content upgrade, ya. Ini berlaku untuk Anda blogger pun, kalau Anda tidak punya blog, ya. Sebenarnya kirim.email ada sebuah fitur yang namanya keten. Bisa dibuka di kirim.email garis miring keten. Saya tulis di bagian chat, sebentar. Ya, itu dia, ya. Jadi, kebetulan ini hanya ada di kirim.email, tidak ada di layanan email marketing manapun di dunia. Saya nyombong dikit lah, ya. Boleh kan yang masterin ya. Jadi, sebentar ini hanya ada di kirim.email, jadi dengan kirim.email Anda bisa nempelin formulir di website orang lain seperti ini, ya. Prinsipnya sama, ya. Orang dapat traffic, yang punya website defremsi dapat traffic, saya dapat email dan pembacanya dapat artikel dan dapat content upgrade, ya. Jadi, kira-kira seperti itu, oke. Yang harus Anda pikirin adalah headline. Headline adalah 80% content, oke. Headline content upgrade harus sangat nendang. Kalau enggak orang enggak mau masukin. Dan content upgrade-nya harus sangat spesifik, ya. Jadi, content aslinya boleh general atau umum. content upgrade-nya harus spesifik, oke. Untuk referensi tambahan mengenai content upgrade dan semua ini, Anda bisa ke radio.kajianbisnis.online-e-89, ya. Saya ulangi, radio.kajianbisnis.online-e-89, silakan download gratis, ya, untuk referensi tambahan materi ini, ya. Nah, jadi kirim.email bisa melakukan tanpa pesat, silakan tadi sudah saya share ya, kirim.email-e-cat-10, oke. Itu fitur dari kim.email, di mana Anda bisa nempelin formulir di halaman website apapun yang Anda jumpain, ya, di orang lain. Oke. Content ini bisa untuk mobile juga atau hanya di laptop desktop. Dibukanya bisa dari mobile, tapi mengenerate-nya masih dari desktop, oke. Itu materi pertama saya, The Doodle Ways, ya. Saya punya materi yang kedua, tapi sebelum materi yang kedua, mungkin saya harus, saya pengen jawabin beberapa pertanyaan dulu, karena ini sudah banyak banget kayaknya, ya. Agar kita bisa dapat database lebih lanjut, follow up. Oke. Terus, ini macam top up ya, top up apa ya, mas. Kenapa harus masukin email, biar bisa terus berinteraksi. Oke. Saya enggak ketemu alasan kuat, kenapa saya harus masukin email ke tempat Anda, ya. Andaikan Anda punya formulir, kenapa saya harus masukin email ke tempat Anda, oke. Biar orang tersebut bisa menunjukkan butuh informasi, oke. Kurang kuat, ya. Ayo, siapa yang bisa kasih alasan kuat, kenapa saya harus masukin email saya ke tempat Anda, ya. Konsultasi gratis langsung, suatu sama website, boleh. Oke, mendapatkan hal gratisan, kurang detail, Mas Yudi, oke. Ada pertanyaan seputar The Doodle Ways sebelum saya lanjut dengan materi saya yang kedua? Belum banyak pertanyaan kayak yang cerita dia. Wah, kirim.email layanan autoresponder paling inovatif di dunia. Amin. Oke, kita lanjut, Mas Rien. Gimana? Lanjut, lanjut. Lanjut, oke. Nah, sekarang setelah Anda dapetin email, apa yang Anda lakukan, ya. Kebanyakan email marketing masuk spam. Benar enggak? Saya enggak tahu, ya. Saya sih enggak, gitu. Oke, tapi karena saya punya semacam strategi, ya. Jadi, strategi ini saya rangkum yang namanya, saya bungkus ke sebuah tempat yang namanya SIG, ya. Jadi, materinya namanya SIG, SIG. Ya, strategi inbox email. Oh, ya. Jam berapa paling efesien untuk masukin email marketing? Nah, tergantung. Karena setiap target pasar beda, dikirim.email itu saya lihat dari seribuan sekian user yang ngirim email. Jadi, datanya luar biasa fluktuatif, ya. Beda target pasar, beda banget jamnya. Jadi, saya enggak bisa bilang jam berapa. Anda harus ngetes ngirim email di berbagai jam, dan nanti cek open rate Anda setelah dua hari. Garis bawahi ya, open rate setelah dua hari, di cek, dan lihat trend jamnya buka jam berapa. Insya Allah Anda akan dapetin insight dari sana. Karena saya enggak tahu target pasar Anda siapa, ya. Jadi, silakan dicobain sendiri. Oke, karena email sangat berbeda dengan social media, karena sangat personal, ya. Dan jamnya, kalau boleh saya bilang, beda. Ya. Average beda. Oke, percaya atau enggak, orang buka email itu di jam kerja banget, beda dengan social media, yang banyakan di jam santai mungkin, ya. Sedangkan di jam makan siang, gitu kan, ya. Sedangkan email itu dibuka di jam kerja banget. Ya, jam 9 pagi, jam 8 pagi, gitu-gitu ya. Karena mungkin kebanyakan di buka dari kantor kali. Oke, lanjut ya. Nah, apa itu SIG? Ini bukan nama band, ini adalah strategi email marketing. Nah, ini adalah materi yang sangat penting, karena ini saya rangkum datanya dari 54 juta email. Saya tahun 2015 itu ngirim 54 juta email, dan saya dapat insight, ya, bagaimana caranya membuat email kita itu tidak masuk ke spam. Bukan hanya tidak masuk ke spam, tapi masuk itu ke folder primary. Ya, bagaimana caranya? Silahkan diikuti, oke. Nah, jadi, udah saya bilang tadi ya, bukan email dari spam, tapi juga masuk ke primary. Karena kalau kita di primary, ya otomatis kita keluar dari spam, kan, gitu ya. Nah, manakah folder primary? Folder primary itu adalah yang saya kasih tanda panah. Itu dia, tujuan. Ya, kebanyakan, kebanyakan lah, enggak semua ya, kebanyakan itu akan masuk ke promotions dan update. Email Anda akan masuk ke promotion dan update. Nah, sebelum kita bongkar, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu masing-masing folder itu gunanya buat apa. Ini di Gmail ya. Nah, kenapa Gmail? Karena Gmail adalah standar email untuk layanan email lain. Oke. Dan lagi pengguna Gmail di Indonesia paling besar. 90% list saya, dan 90% orang yang ada di dalam kirim.email, yang dikumpulin sama pengguna ya, itu kayaknya pakai Gmail. Karena reportnya Gmail itu paling tinggi, 90% bayangin. Jadi, Yahoo, email domain pribadi, email domain sendiri maksud saya, dan alamat-alamat lain, iCloud itu semuanya di 10% itu mereka berjubelan gitu loh. Nah, jadi ini fungsi masing-masing tab atau folder dalam Gmail. Primary adalah kelebihannya dia langsung dapat notifikasi ya. Biasanya dia gitu Anda install Gmail, dia langsung on by default notifikasinya ya. Terus dia folder utama. Dan email yang masuk ke primary, kalau Anda perhatikan biasanya dari teman atau intinya dari manusia biasa, tanda petik. Artinya misalnya saya secara pribadi ngirimkan email ke Anda, itu kemungkinan besar email saya akan langsung masuk ke primary. Karena saya teman Anda gitu, dan saya ngirimnya itu ya satuan lah gitu ya, cuma ngirim ke Anda, itu biasanya masuk ke primary. Folder sosial adalah update dari social media. Atau email yang dikirim otomatis dari Facebook, Twitter, dan lain-lain. Promosi ya promosi, update adalah email pemberitahuan dari perusahaan, tapi yang non-promosi biasa seperti itu. Dari blogger juga ya. Kadang juga beberapa email yang soft selling itu masuknya ke updates. Nah, kenapa primary inbox? Tadi sudah saya bilang di HP, notifikasi sudah aktif dengan sendirinya. Ingat 70% email sekarang dibuka di HP. Jadi, saat Anda bikin email campaign dari sini, tolong mobile first. Karena 70% akan buka itu dari HP. Jadi, kalau Anda posting gambar, dan ada tulisannya dalam gambar, pastikan tulisan dalam gambar itu kebaca di HP. Itu yang paling penting. Terus, langsung kelihatan jika dibuka, namanya folder primary ya. Nah, terus secara bawah sadar, ini penting, ini non-teknis. Secara bawah sadar, penerima email akan ngerasa email tersebut kredibel. Benar enggak? Wih, gila nih emailnya Mas Ajo, misalnya masuk ke primary gitu kan. Lebih kredibel rasanya. Dan banyak keunggulan lain yang mungkin terlalu banyak kita jabarkan di sini. Nah, disclaimer sebelum kita mulai materinya. Sebelum kita mulai materi ini, saya kasih disclaimer dulu. Mempraktekan semua materi malam ini tidak menjamin email Anda masuk primary. Dan juga tidak menjamin email sudah masuk akan tetap di sana. Kenapa? Nanti kita bahas di belakang. Jadi, mempraktekan tidak akan menjamin, tapi akan menambah kemungkinan. Menambah kemungkinan masuk ke primary. Kenapa? Karena sudah proven ya di saya dan di user-user kirim.email berhasil masuk ke primary. Dan disclaimer kedua, tidak mengikuti semua petugas di sini, juga tidak menjamin email Anda masuk spam. Jadi, tidak Anda ikutin juga tidak masuk spam, belum masuk spam. Tapi, Anda ikutin akan menambah kemungkinannya masuk ke folder primary. Oke? Jadi, kemungkinan ya. Tidak ada yang namanya jaminan 100%. Saya takut takabur malah. Oke? Nah, pada akhirnya, ini catatan. Pada akhirnya, semua kembali kepada hubungan Anda ke orang-orang yang berada di dalam list Anda. Semakin bagus hubungan Anda dengan database email Anda, semakin tinggi open rate-nya, semakin tinggi delivery rate-nya. Open rate adalah perbandingan email terkirim dan email dibuka. Misalnya email terkirim 100, email dibuka 20, maka open rate-nya 20%. Delivery rate adalah kemampuan email kita sampai. Oke? Terkirim 100, yang sampai 90, itu delivery rate-nya 90%. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi, kuncinya adalah di hubungan Anda dan orang-orang yang ada di dalam list email Anda. Gmail akan mengikuti hubungan baik antara manusia ke manusia. Gmail akan nurut sama yang punya email. Misalnya Anda punya Gmail dan Anda tandain orang non-spam, maka orang tersebut akan terus non-spam. Anda perhatikan. Kenapa? Karena Gmail nurut sama yang punya. Jadi, intinya apa? Kalau Anda pengen tidak masuk spam, spam filter-nya itu adalah yang punya email tersebut. Gitu. Oke? Jadi, daripada Anda mikirin teknis, mindset-nya adalah sekarang mikirin manusianya. Anda harus bisa ngedrive manusianya untuk mengeluarkan email Anda dari Gmail. Eh, dari spam maksud saya. Oke? Jadi, kuncinya sekarang kita banyakan di sisi human. Oke? Sebelum saya lanjut, saya coba jawab pertanyaan. Berapa persen sih open rate yang dibilang bagus? Buat saya gini, saat saya tanya pertanyaan ini ke guru saya, Mas Heri Rosyadi, Mas Heri jawab seperti ini, mau berapa persen? Jadi, saya tidak begitu mementingkan open rate, asal jangan rendah-rendah banget. Rata-rata open rate dari seluruh dunia itu di 32 persen. Ya, Mbak Nikita ya. Jadi, 32 persen itu rata-rata open rate seluruh dunia. Jadi, di 28 persen, 30 persen itu wajar. Oke? Pilih yang single opt-in atau double opt-in. Saran saya double opt-in, kenapa ikutin materinya sampai habis. Nah, kita lanjut dulu ya sementara ya. Nah, ada 20 strategi di SIG atau strategi inbox Gmail. Nah, mari kita bongkar satu per satu. SIG nomor satu, ajarkan penerima email untuk memindahkan email Anda ke folder primary. Ini yang saya maksud, Gmail akan nurut sama yang punya. Ya, jadi daripada ada pusing mikirin delivery rate, mikirin, oh ini itu teknis-teknis gitu ya, bagus pikirin aja gimana caranya yang menerima email Anda, itu mindahin email Anda secara manual ke primary gitu ya. Begitu, seseorang mindahin email Anda ke primary secara manual, Gmail akan terus nurut. Dan akan terus email Anda akan insya Allah berada di primary. Lagi tidak selamanya. Ya, kalau dia tiba-tiba malas buka, email Anda akan pindah lagi ke folder promosi atau update. Jadi, gak ada namanya tetap di sana gitu loh ya. Ya, nah, tulis tutorial mindahkan email Anda dari folder apapun ke folder primary. Jadi, saat tadi kalau Anda perhatikan di thank you page ya, atau di halaman sebelum email konfirmasi, itu saya biasanya meletakkan yang namanya halaman white list untuk mengajarkan mengajarkan orang ya, untuk mengajarkan orang, memindahkan email dari folder apapun, entah itu promosi, entah itu update, ke folder primary. Ini contoh halaman saya, ini dia. Ya, begitu Anda masukin email Anda ke tempat saya, Anda kemungkinan besar akan ketemu ini. Mohon periksa email Anda untuk konfirmasi. Ini satu halaman panjang ke bawah yang berisi tutorial bagaimana cara mindahin email dari folder update atau promotion ke folder primary. Ya, dan di sini saya tulis, awas, gak kedapatan email bonus dari saya gitu-gitu. Jadi, orang lebih semangat mindahin emailnya dari folder apapun ke folder primary. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh tutorialnya bisa Anda baca ya di sini, j.mp garis miring konfirmasi SIG. Saya ulangi, j.mp garis miring konfirmasi SIG. Ya, silakan dibuka, kalau mau dibuka sambil nonton ini untuk Anda tahu apa yang saya lakukan di halaman whitelist. Bagaimana saya mengajarkan siapapun yang masukin alamat emailnya ke saya itu untuk memindahkan email saya ke primary sehingga email saya masuk ke primary. Oke, nah, lagi ini jawaban, ini pertanyaan yang saya tanyakan ke Anda, kenapa email Anda harus masuk folder primary. Artinya yang Anda berikan harus valuable banget, harus bagus banget sehingga orang mau dapetin notifikasi setiap kali email Anda nyampe. Karena tadi ingat ya, folder primary itu by default notifikasinya hidup di Gmail. Itu Anda beli Android atau iPhone, gitu Anda install Gmail atau Anda aktifasi Gmail di Android karena Android kan bawaan ya. Itu akan langsung on notifikasi folder primary-nya by default. Oke, tuliskan benefit-nya. Contoh, 10 alasan kenapa email dari saya harus Anda baca tiap hari. gitu, kira-kira seperti itulah, ya silahkan. Ada dua cara memindahkan email Anda dari folder, ke folder primary, drag and drop dan klik kanan. Jadi, silahkan tadi ya, baca, baca halaman tadi, j.np garis miring, konfirmasi SIG, itu ada caranya drag and drop dan caranya klik kanan. Jadi, klik kanan emailnya move to folder primary, bisa seperti itu. strategi kedua, jika akhirnya masuk spam, ya lagi kodarullah ya, nggak ada yang namanya 100% non-spam, nggak ada ya. Jika akhirnya masuk spam, ya lagi seperti biasa, ajarin penerima untuk menandai not spam. Oke, menandai not spam hingga saat ini merupakan metode anti-spam terbaik. Di Gmail ada tombol not spam. Tapi lagi, kalau subscriber Anda, kalau orang berlangganan email Anda tidak diajarin dan caranya nandai not spam, mereka tidak tahu. Anda harus bikin satu halaman khusus yang ajarin mereka untuk ini not spam ya, siapa termasuk spam. Lalu, contoh tutorialnya bisa Anda baca lagi ya, j.np garis miring, konfirmasi SIG. Silahkan dibuka. Itu contoh halaman real, live, yang sampai sekarang masih saya gunakan halaman tutorialnya. Strategi ketiga, gunakan email pengirim dengan domain sendiri. Nah, jadi saat Anda mulai email marketing, mohon jangan gunakan Yahoo atau Gmail. Yahoo memang sudah tidak bisa digunakan sama sekali ya, karena memang regulasinya dari Yahoo sudah melarang email digunakan untuk email bless. Gmail sebentar lagi konon katanya akan seperti itu. Jadi, tolong dari sekarang gunakan domain sendiri atau email gratisan yang masih pro email marketing. Contoh, zoho.com. Nah, zoho.com mungkin kurang populer di beberapa orang ya, tapi zoho layanan email gratisan yang kualitasnya sangat baik dan masih bersahabat dengan email marketing. Jadi, sangat saya sarankan. Nah, contoh email dengan domain sendiri ya, jono.com.com misalnya. Jadi, entah kenapa, delivery rate dengan domain sendiri selalu lebih tinggi. Coba Anda bandingkan deh, email Anda sendiri dengan domain sendiri dibanding dengan email Anda melalui Gmail atau melalui usah digunakan email marketing itu akan lebih tinggi delivery rate-nya email dengan domain sendiri. Ini sudah saya coba berkali-kali dan domain sendiri selalu menang. Jadi, investasilah di domain. Domain sekarang murah banget, bayarnya per tahun kan, murah banget. Jangan ragu beli domain. Dan begitu Anda punya domain, Anda bisa integrasikan ke zoho.com atau ke Google Apps for Business. Jadi, Anda bisa mengirim dan menerima email walaupun tidak memiliki hosting. Seperti yang saya lakukan. Strategi nomor 4, hindari menulis email yang memiliki karakteristik spam. Nah, hindari subjek, terutama subjek ya. Isi masih bisa set toleransi, tapi subjek tolong jangan berisi kata-kata yang spammy. Contoh, beli huruf besar semua lagi. Dolar, 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 jual. Pokoknya yang sifatnya spammy-spammy gitu tolong dihindari. Oke, ingat ini tidak harus tapi kecenderungan masuk spam akan lebih tinggi saat Anda menggunakan subjek dengan kata-kata spammy. dijual gitu. Apalagi huruf besar semua. No. Oke. Mas, mas, kalau nama domainnya misalnya beli furniture, nama domain. Jadi, sejawab ini, kemarin ada yang beli property sariah.com kalau tidak salah mas, di pengguna kirim email, delivery rate-nya masih bagus mas. Jadi, subjek kayaknya. Subjek yang agak, kalau boleh aku urus fatwanya ke MUI akan aku urus fatwa haram lah. jangan pakai kata-kata spammy gitu di subjek. Pun, ada orang yang sudah sangat dikenal sama listnya sehingga pakai kata-kata spammy pun enggak masalah lagi. Silakan eksperimen. Tapi, saran saya dihindari sebisa mungkin. Terus, jangan menggunakan huruf besar semua seperti ini. Tolong jangan. Mengganggu inbox, mengganggu mata si penerima dan merusak delivery rate. Tolong jangan gunakan huruf besar semua. Boleh. Saya enggak bilang enggak boleh. Boleh, tapi jangan satu subjek itu semuanya kayak gini. mengganggu bangat beneran. Nah, jangan gunakan tanda baca yang berdekatan seperti ini. Tanda seru yang berdekatan berkali-kali, tanda kurung berdekatan berkali-kali, tanda tanya berkali-kali, itu tidak boleh. Yang lagi bukan tidak boleh, maksud saya, tapi akan menurunkan delivery rate. Sudah terbukti sih ya. Saya punya datanya. Jadi, jangan gunakan tanda baca-tanda baca berulang-ulang dan berdekatan ya. Jangan heboh lah intinya. Oke. Terus, jumlah tulisan di dalam email juga jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu panjang. Jangan Anda kopas artikel dari blog yang entah berapa halaman masuk ke dalam email, itu juga tidak baik. Terlalu pendek juga dianggap spam-i sama Gmail. Misalnya, halo, klik di sini untuk nonton webinar. Saya pernah ngirim email yang isinya hanya itu dan hampir semuanya masuk spam. Jadi, jangan terlalu pendek. average yang bagus itu di 120-an kata. Kurang-kurang dikit boleh. 80 kata, 90 kata oke. Sampai 500 kata masih oke. Saya pernah ngirim bahkan 1400 kata masih nyampe, tapi di atas itu kayaknya sudah terlalu panjang. Jadi, stay di 80, ya 80, 120 kata, it's okay. cari word editor yang ada penghitung katanya. Microsoft Word tahu saya ada, Google Docs tahu saya ada, saya sendiri pakai yang namanya Macdown. Saya kenap nulis email pakai Markdown. Oke. Strategi ke-enam, jangan meletakkan gambar terutama attachment ya. Apalagi gambar di dalam attachment, di dalam email, terutama jika di email sebelumnya Anda baru promosi. Apa maksudnya? Maksudnya gini, misalnya Anda ngirim 3 atau 4 email promosi selama 3-4 hari. Dan kemarin Anda baru saja ngirim email promosi walaupun tidak ada gambarnya. Nah, itu hari ini Anda kirim email ada gambarnya dan email itu promosi pula kayak gini gitu kan. Dijamin ini deliverer-nya akan turun. Lagi, saya tidak tahu kenapa. Ini data berbicara sama saya seperti ini, saya tidak tahu Gmail for life seperti apa. Ini cuma insight yang saya dapat dari data saya sendiri. Untuk alasannya mungkin silakan tanya Google Indonesia, saya tidak tahu, tapi entah kenapa kalau saya ngirim email promosi berhari-hari berturut-turut gitu ya. Dan berturut-turut itu ada gambarnya, itu yang ada gambar itu paling rendah delivery rate-nya dan paling banyak masuk ke spam dan paling banyak enggak dibuka lah gitu ya. Saya tidak tahu. Tapi, ya kalau bisa email nggak usah pakai gambar deh. Top email player di dunia dan di Indonesia termasuk guru-guru saya, Mas Deni Santoso, Mas Riosadi, semua ngirim email itu hanya teks. Walaupun bentuk emailnya formatnya HTML, tapi isi emailnya cuma tulisan, tidak ada gambar. Jadi, kayak benar-benar mereka itu ngirim email ke kita itu pribadi. Kayak cuman ngirim kita gitu loh. Mungkin itu karena niche-nya berbeda ya. Kalau ini kan shopping banget nih, lifestyle. Iya sih ya. mungkin perbedaan perbedaan niche jadi karakter emailnya juga beda ya. Bisa benar. Memang beberapa email e-commerce entah kenapa itu malah jarang masuk spam tapi sekali masuk spam nggak pernah keluar gitu kan ya. Saya sampai saat ini masih nerima email dari beberapa toko online raksasa tapi memang sebagian besar yang jarang saya buka itu langsung masuk ke spam dan memang itu isinya gambar semua. Lagi, silakan bereksperimen yang saya bilang bukan hukum. Bukan artinya wah ini hukum kalau nggak gini haram kalau gini halal bukan. Ini cuman apa yang saya alamin dari data yang saya dapat selama setahun lebih dengan mengirim 54 juta email. Bekara seperti itu. Strategi nomor 7. Jangan terlalu banyak link di dalam emailnya. Oke. Satu email sebaiknya beri satu link yang mengarah ke halaman yang sama tapi link itu boleh diulang berkali-kali. Ingat linknya link yang sama mengarah ke halaman yang sama tapi linknya boleh diulang 2, 3, 4 kali boleh. Bukan 2, 3, 4 link. Tolong garis bawahin ya. Bukan 2, 3, 4 link berbeda tapi link yang sama diulang 2, 3, 4 kali. It's okay. Malah kalau diulang saya lihat kalau diulang itu kecenderungan CTR-nya lebih tinggi. Ulangilah link Anda tapi link yang sama. Jadi, saya punya prinsip one email, one offer gitu. Ya, satu email, satu penawaran. Oke. Jadi, tidak ada penawaran lain di dalam email tersebut. Hanya untuk satu produk. Pun, kalau di dunia e-commerce lagi, dunia e-commerce banyak pengecualiannya saya nggak tahu. Mungkin karena memang Gmail sudah terbiasa dengan atau mulai membiasakan diri dengan e-commerce. Saya nggak tahu. Ya. Di dunia e-commerce itu linknya banyak, gambarnya banyak, tapi toh masuk-masuk aja gitu kan ya. Ya, lagi mungkin karena teknologi email di belakang mereka juga bagus. Ya, kita juga nggak tahu. Tapi ya lagi, silakan eksperimen. Ya, karena ini yang saya alamin. Kalau Anda ngalamin berbeda, monggo. Ini bukan hukum, ini tips dari saya. Itu kalau boleh dibilang dari pengalaman. Selanjutnya ke-8, jangan terlalu banyak otomatisasi terutama di awal. Nanti boleh. Artinya apa? Artinya email yang terbaik buat saya masih email yang dikirim secara manual. Oke. Email Anda sekarang, terutama kalau Anda pakai Gmail atau apapun, itu jangan pakai auto-respon. Auto-respon beda dengan auto-responder ya. Auto-respon itu ada di dalam Gmail-nya. Halo, saya sedang libur. Tolong di email Senin ya. Nah, itu auto-respon. Tolong dihilangin kalau email-nya akan Anda gunakan untuk email marketing. Jadi, biarin dia kosong aja. Email terbaik tetap dikirim secara manual. Jadi, email yang Anda ketik itu still the best email. Jangan gunakan auto-responder terlalu banyak. Ya, apalagi di awal-awal ya. Kalaupun Anda banyak gunakan auto-responder, imbangi dengan ngirim yang banyak juga secara manual. Untuk saya, auto-responder itu maksimal 3 kali sehari ke email yang sama. Ini udah kurang ajar banget deh yang kayak 3 kali. Udah kayak makan obat nih ya. Jangan di atas ini. Saya lihat gitu dia di atas ini, jumlah spam-nya naik. Jadi, gitu orang masukin email lagi kita, dia paling enggak 1 hari maksimal dapat 3 email. Ya, contoh, halo, apa kabar email kenalan. Yang kedua, halo, silahkan download e-booknya di sini. Email download e-book. Yang ketiga, email penawaran. Halo, Anda udah download e-booknya. Sekarang saya menawarkan produk ini. Gitu-gitu lah ya. 3 kali boleh. Di atas 3 jangan. Oke. 9. Tulislah email Anda seperti mengirimkan email biasa. Tulis ke 1 orang. Banyak yang bilang, loh mas, emang Gmail tahu kalau emailnya ditulis 1 orang dengan banyak orang. Tahu. Gimana caranya, mas saya enggak tahu. Tapi ini udah saya alamin sendiri. Kalau saya nulis bapak-bapak dengan saya nulis bapak, saya nulis kalian semua dengan saya nulis kamu, dengan saya nulis Anda, itu hasilnya beda. Silahkan Anda coba kalau enggak percaya. Ini udah saya alamin sendiri soalnya. Entah kenapa ini pengaruh ke delivery. Saya enggak tahu datanya. Saya butuh lebih dalam lagi studi. Saya butuh wawancara ke Gmail mungkin ya. Tapi, sementara itu yang terjadi. Saya enggak punya alasan. Yang saya punya adalah data. Dan data saya bilang, tulislah email ke 1 orang. Oke. Strategi ke 10. Jangan mempromosikan terlalu banyak barang sekaligus dalam satu email. Ini sama prinsipnya dengan link tadi. Ini email yang saya barusan keluarin kemarin dari spam saya. Ini email masuk spam. Sekelas beli-beli masuk spam. Jadi, terlalu banyak produk. Dan kalau enggak salah, ini email panjang banget ke bawah. Beli-beli dan matahari malu buat saya adalah e-commerce atau toko online yang ngirim email paling panjang yang pernah saya tahu. Jadi, email mereka panjang-panjang banget dan itu gambar semua dan memang entah kenapa kecenderungan mereka masuk spam juga sangat tinggi. Jadi, belajarlah dari beli-beli dan matahari malu. Jangan terlalu banyak produk dan email terlalu panjang. Saya pernah cobain saat dulu di business memang ya benar masuk spam. Jadi, one email, one offer is the best. Kalau enggak bisa one offer pun paling enggak jangan 10 offer lah. Jangan 10 penawaran lah. Sertinya di nomor 12. Ingatkan pelanggan untuk tidak salah menulis email. Nah, ini kelihatannya konyol, ini kelihatannya lucu tapi percaya sama saya. Kesalahan penulisan adalah 90% penyebab kegagalan email terkirim. Saya ulangi. Kesalahan penulisan adalah 90% penyebab kegagalan email terkirim. Jadi, bukan masalah teknis, bukan masalah ini itu, cuma gara-gara yang daftar memang dodol gitu loh. Mungkin bilangnya salah menulis email gitu loh. Nah, ini contoh pelestrin saya alami. Gmail.com 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 Jadi, ini agak susah karena kita belum punya teknologi untuk memperbaiki kesalahan penulisan email. Jadi, ini yang mungkin tantangan buat kita dan mungkin ini butuh solusi dan kita dikirim email lagi mencari solusinya ya. Bagaimana caranya biar orang enggak salah email. Salah satu corusi paling dekat adalah mengulang email yang ditulis dua kali. Jadi, ada dua kolom email yang di mana si calon subscriber harus isi dua kali untuk memastikan yang benar-benar. Tapi, dua email itu menurunkan conversion rate cukup tinggi 17% setahu saya. Jadi, dilema lah. Saat ini dilema banget. Benar. Oke. Jadi, email yang selalu tulis tidak masuk ke spam tapi tidak masuk ke manapun. Ya, iya. Yang enggak nyampe. Memang dia enggak masuk ke spam, benar ya. Tapi, dia juga enggak nyampe kemana-mana gitu kan. Orang dia enggak ada. Jadi, ingatkan si user saat dia mendaftar di halaman landing page Anda atau dimanapun ingatin tolong jangan salah tulis email. Ya. Ini cara yang ya klasik tapi masih berhasil buat saya. Oke. Ada pertanyaan nomor 11 apanya? Apa nomor 11? Nomor 11. Oh iya, nomor 11 enggak ada ya. Benar. Kelewatan berarti. Langsung 12. Enggak apa deh ya. Nomor 13 ya. Nomor 11 saya kelewatan berarti. Enggak apa deh, saya mohon maaf ya. Ada kayaknya tapi saya hapus. Saya lupa apa. Nih, nomor 13. Selinggi email jualan dengan konten yang bermanfaat. Ini tekniknya Ben Settle. Saya ubah kalau boleh saya tambahin ya. Kalau bisa email bermanfaat atau email yang informatif dengan email jualan itu bukan dipisah tapi digabung. Ini strategi baru saya dan berhasil ya. Tadinya saya pisah email sharing sendiri email berbagi maksudnya ya. Saya sharing tips-tips email marketing sharing tips copywriting dan so on. Saya pisahin dengan email jualan saya. Tapi saya semakin kesini saya semakin belajar ini sebaiknya digabungin jadi satu email. Jadi buat orang tidak bisa membedakan mana email sharing mana email jualan. Di dalam sharing ada jualan di dalam jualan ada sharing gitu loh ya. Dengan begitu open rate-nya saya alami lebih tinggi. Ini update 2016 lah ya. Ini data 2015 ya. Oke silahkan ditiru. Satu lagi nomor 14 tulis alamat fisik terutama kantor di dalam email. Ini Gmail sendiri yang merekomendasikan. Silahkan baca policy-nya Gmail untuk email marketing ini ada rekomendasi dari Gmail-nya. Jadi Google sendiri yang merekomendasikan kita punya alamat fisik di bagian footer email-nya atau dimanapun di dalam email-nya. Di kirim.email dan beberapa layanan lain alamat fisik harus Anda tulis di awal saat mendaftar atau membuat list ya. muncul secara otomatis dia di bagian footer. Ya kalau Anda pakai kirim.email atau pakai MailChimp atau pakai GetResponse pakai apapun itu Anda akan hampir pasti diminta alamat fisik karena itu emang diminta sama Gmail. Jadi kami-kami sebagai penyedia lainnya email marketing itu nurut lah gitu ya Gmail bilangnya apa. Nah kekosongan alamat fisik itu mengakibatkan penurunan dari fleer rate saya juga udah ngalamin. Jadi adalah alamat fisiknya. Kalau tidak punya kantor yang paling enggak alamat rumah lah gitu ya. Kalau takut alamat rumah yang didatengin orang yang alamat rumah tetangga atau siapalah gitu ya. Tapi harus ada alamat fisik. 15. Gunakan teknologi. Nah saat ini kita punya teknologi yang bisa membantu email kita tidak masuk spam. di hampir semua layanan email marketing itu ada yang namanya spam score termasuk dikirim.email. Hampir semua layanan email marketing yang Anda gunakan itu ada fitur yang namanya spam score untuk melacak berapa skor spam Anda. Semakin tinggi skornya semakin tinggi kemungkinan email Anda akan masuk spam. Jadi cek dulu spam skornya berapa sebelum ngirim. Oke. Nah teknologi kedua adalah sebut nama penerima emailnya dengan custom variable. Jadi hampir semua layanan email marketing ada namanya custom variable di mana kita bisa nulis kode seperti ini first name nanti akan berubah ke namanya. Jadi halo Sandi ya halo Rico gitu-gitu. Saya pribadi ini ada yang nanya sekalian ya ada yang nanya tadi mana dia? nah dari Mas Rainier Mas Fikri kenapa banyak opt-in yang Mas Fikri buat hanya minta email doang tanpa nama bukankah kalau ada nama lebih personal sifatnya? Bener Mas Rainier dulu saya mikir juga seperti itu tapi ini tidak berlaku di Indonesia ternyata di Indonesia open rate dengan menyebutkan nama dengan open rate tanpa nama hampir tidak ada bedanya kalaupun ada dikit banget silahkan coba ya saya udah eksperimen oke saya pernah nyebutin halo Rainier atau halo Sandi silahkan buka email ini dengan buka email ini ya tanpa nyebutin nama itu tidak hampir tidak ada perbedaan di open rate kenapa? setelah saya pelajari karena gini orang Indonesia itu sapaannya banyak bisa Mas bisa Mbak bisa Pak Bu D Kak gitu ya enggak jadi kalau kita nyebut nama tanpa nyebut sapaan gitu kan Sandi gitu kan enggak sopan kayaknya gitu loh ya apalagi yang dikirim itu ya udah senior lah gitu ya usia di atas 40-an gitu kan halo Sandi enggak sopan banget gitu ya apalagi target pasar anda ibu-ibu halo Susi ternyata si Susi usianya berapa 40 gitu kan Bu Susi gitu harusnya gitu ya bisa diakalin lagi dengan sapaan cuma nilai jadi jadi terlalu ribet gitu ya kalau Anda mau coba silahkan tapi saya pribadi tidak nyebutin nama dan open rate saya tidak berbeda jauh oke nah untuk bisa nyebutin nama di formulirnya Anda harus minta pelanggan nuliskan nama hampir semua layanan email marketing terutama kirim.email itu sudah available ya kustomisasi formulir seperti ini jadi ini nggak usah saya bahas di dalam lah silahkan Anda pelajarin aja oke teknologi ketiga adalah link unsubscribe otomatis jadi di dalam email Anda harus ada link untuk berhenti berlangganan ya jadi email tanpa link berlangganan karena beberapa layanan email marketing itu mengizinkan Anda untuk mematikan link berlangganan ini tidak saya saran ya email Anda harus memiliki link berarti berlangganan karena apalagi kalau Anda campaign ke luar negeri ya misalnya Anda main main T-Spring atau main JVZoo atau main Clickbank yang pakai email gitu kan kalau email Anda nggak ada link unsubscribe-nya itu Anda bisa kena penalti kena hukuman apalagi di Kanada Kanada itu email link unsubscribe itu adalah kewajiban ya kena hukum ya email yang nyampe tanpa ada link unsubscribe itu melanggar hukum di Kanada jadi ya silahkan ditambahin lah link unsubscribe-nya ya oke unsubscribe adalah berarti berlangganan nah biasanya alanya email marketing akan mengenerate link unsubscribe secara otomatis ya jadi ada di bagian bawah setiap email yang dikirim jadi kapanpun orang mau berarti berlangganan memang tersedia link itu silahkan berhenti gitu oke starting 16 gunakan double opt-in nah saya pribadi sampai sekarang ya sih ya benar kata Mas Rui kalau gitu teknologi nyebut nama jangan disarankan gini Mas dilema Mas kenapa saya nyaranin nyebutin nama tapi di satu sisi saya tidak menggunakan nyebutin nama karena gini ya lagi yang pertama ini data tahun 2015 belum saya update yang kedua nyebutin nama sedikit lebih unggul ya jadi perbandingannya gini tidak nyebutin nama 27% nyebutin nama itu 31% atau 30% jadi ada perbedaan 3% kalau Anda peduli sama perbedaan 3% ini silahkan pakai nama tapi ya lagi perbedaan 3% itu bisa jadi isinya memang hanya orang pengen buka email dan pengen nge-reply email kita untuk ngomel-ngomel seperti kasusnya Mas Sandi ya Mas Sandi pernah ngirim email nyebutin nama dan diomelin sama ibu-ibuan gitu ya nah memang open rate-nya nambah-nambah tapi dia email-nya dibuka untuk diomelin gitu ya jadi itu membuat bias di data open rate-nya itu makanya saya saat ini tidak menggunakan penyebutan nama oke di Indonesia ya di luar masih ya di Indonesia tidak menyebutkan nama gitu karena terlalu banyak capaan gitu ya jadi bagus dihindari sama sekali oke nah saat buat formuler pastikan aktifkan double opt-in agar calon pelanggan harus konfirmasi terlebih dahulu di emailnya ini penting walaupun nanti yang berlangganan turun tapi kualitas email-nya lebih tinggi daripada single opt-in ya nah strategi nomor 17 ini strategi gaib percaya enggak percaya uka-uka ya Anda percaya atau enggak kalau saya bilang gini semakin sering kita ngirim email malah tingkat berhenti berlangganan semakin turun ya proven terbukti silahkan Anda coba ya saya tantang Anda nyoba ngirim email tiap hari dengan Anda ngirim email seminggu sekali cek bulan depan tinggian mana unsubscribe-nya saya yakin tinggian yang sebulan sekali ya eh seminggu sekali maksudnya entah kenapa semakin kita sering ngirim email itu tingkat unsubscribe semakin turun ya tingkat open rate pasti naik dan tingkat pengiriman delivery ke inbox ke primary itu makin naik itulah kenapa saya sampai sekarang itu ngirim email tiap hari dan bahkan sehari itu bisa 3 kali saya ngirim kayak makan obat gitu loh ya jadi sering-sering lah ngirim email banyak dari kita yang akan merasa bersalah mas aku bukannya mengganggu orang lain mas ngirim email tiap hari gitu loh ya cobalah tolong dihilangkan keraguan-keraguan ya frekuensi email yang Anda kirimkan setiap bulannya akan mempengaruhi tingkat pengiriman email Anda jadi Anda saran saya ngirim email tiap hari ya kalau Anda nggak bisa tiap hari nulis email ya paling nggak dischedule ya hampir semua layanan email marketing termasuk kirim.email itu ada layanan schedule-nya ada fitur schedule-nya jadi Anda tulis hari ini email untuk seminggu ke depan jadi tiap hari orang akan terima email dari Anda ya jangan berhenti ngirim email oke saya lihat gini seminggu sekali malah takutnya orang lupa ya gitu kita ngirim minggu depan ini fikri siapa fikri nah lupa terus unsubscribe itu yang saya perhatikan tapi kalau kita ngirim tiap hari itu malah orang ingat gitu loh ya jadi kirimlah tiap hari oke kirimkan emis terhutin walaupun list Anda masih kecil jadi walaupun masih 13 jumlah listnya jangan takut jangan khawatir ya kirim aja tiap hari oke oke sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari Mas Nikita Mas Fikri bisa tolong dibahas lebih dalam mengenai spam score spam score itu di tiap layanan berbeda ya tapi penjelasan spam score di tiap layanan ada Mas Nikita jadi apapun yang Anda gunakan sekarang termasuk misalnya kirim.email itu spam score-nya tinggal di klik ya biasanya akan ada detailnya apa yang bikin spam score rendah misalnya subjeknya terlalu pendek email terlalu pendek linknya terlalu heboh atau and so on and so on biasanya hampir semua teknologi email marketing punya oke oh Mas Nikita coba apa cewek ya Mas Nikita apa Mbak Nikita sih gak tau oke seberapa sering sebaiknya kita ngirim email marketing dalam sebulan sudah saya bahas ya Mas Muhammad Kalam ya jadi kirimlah email tiap hari oke Mas Sandi tiap hari tapi bukan jualan terus ya Mas saya sih jualan Mas tapi jualan si email saya sangat valuable Mas silahkan baca email-email saya Insya Allah isinya valuable semua walaupun saya jualan dalamnya ya Mas akan susah deh nolak email saya email saya sangat menggoda oke Mas kalau kalau mau mau subscribe di emailnya Mas Diri kemana ya oh bisa ke tadi Radio KBO.com Radio KBO.com langsung Anda akan dimintain email saya jamin ini ada pertanyaannya dari Dindil online shop tiga kali sehari gak kebanyakan kah saya kemarin yang online shop tiga kali sehari Aliexpress ya kalau gak salah ya Aliexpress itu email pertamanya email rekomendasi berdasarkan search email keduanya email rekomendasi berdasarkan apa yang saya beli kalau gak salah gitu-gitu email ketiganya memang email dari mereka gitu email penawaran aja gitu loh ya jadi cobain aja cobain aja Mbak Dindil ya Mas Bimu apa teknologi Femscore tanpa harus berlangganan email marketing saya gak tahu mas selama ini saya pakai internal yang ada di dalam setiap email itu aja ya jadi ya berlangganan lah toh kita toh Mas Mas Arzi juga harus ngirim email toh untuk tahu Femscore kan harus ditulis emailnya oke kita lanjut dulu ya strategi nomor 18 pastikan orang yang di dalam list Anda memberikan inzin kepada Anda untuk mengirimkan email jadi permission based marketing kalau katanya Seth Godin jadi kalau bisa memang jangan Anda import sembarangan database jadi kalau bisa dia yang masukin sendiri semua email saya 100% subscriber saya itu nulis sendiri ya jadi tidak ada yang saya masukin semuanya daftarkan dirinya sendiri nulis sendiri jadi Insya Allah aman ya sebentar ya oke lanjut jangan sembarangan mengimport email list tanpa izin apalagi yang scrapping banyak software scrapping scrapping bisa dapetin alamat email dari mana-mana jadi jangan di import langsung karena hampir semua layanan email marketing akan langsung memband Anda gitu scrapping gak jelas ya jadi saran saya jangan sembarangan import ya oke next apa email-email yang boleh kita masukin ya email yang boleh kita kirimkan adalah yang diisi langsung oleh calon pelanggan nah ini yang saya lakukan yang nomor 1 jadi 100% ya boleh dibilang 100% subscriber saya ya itu semuanya masukin email sendiri tidak ada yang saya masukin ya yang kedua boleh yang tertulis di kartu nama jadi saat orang ngasih kartu nama ke kita itu isyarat bahwa email-nya boleh kita masukin ke dalam list kita walaupun manual ya kita harus masukin manual oke yang ketiga adalah email pembeli yang keempat adalah email peserta seminar misalnya Anda ngisi seminar Anda ngisi webinar kayak gini ya Anda ngisi acara-acara event-event offline itu email pesertanya boleh Anda ambil lebih bagus lagi saat Anda ngisi seminar di slide-nya tulis link pendaftaran webinar ya jadi saya saya setiap kali setiap kali ngisi seminar itu di awal awal seminar selalu ada nawarin orang untuk berlangganan ya pengen dapetin materi hari ini atau pengen dapetin e-book untuk hari ini silahkan daftarin email-nya di sini jadi link-nya langsung ada di slide saya gitu loh oke terus pelanggan blog blog adalah kontributor email yang rutin tiap hari masukin email pelanggan subscriber ya yang tiap hari masukin email dan semua yang memberikan email-nya atas kesadaran sendiri ya Indonesia sangat unik kenapa? karena orang terbiasa nulisin email-nya di komen-komen Facebook di komen-komen Instagram ya jadi kalau ada orang nulisin email-nya di komen Facebook Anda komen Instagram Anda itu boleh Anda kopas selama Anda tidak copy dari komen Instagram orang lain ya karena liar banget penggunaan pengguna email di Indonesia ya gak mikirin privacy sama sekali lah gitu ya oke jadi ini tempat-tempat dimana Anda boleh ngirimin email-nya ya yang diisi langsung itu yang terbaik yang tertulis di kartu nama jadi Anda tukar-tukar kartu nama isi email-nya ya pembeli jelas ya jadi sekarang kalau walaupun Anda pembelian nerima dari WhatsApp ataupun lain gitu ya minta email-nya serta seminar offline maupun webinar online ya pelanggan blog dan semua yang memberikan email-nya atas kesadaran sendiri ya ini saya jamin karena saya sudah di-ban lebih dari 7 layanan email marketing ya dari mulai Amazon AWS AWS Aweber GetResponse ActiveCampaign BadMihMih semua sudah nge-ban saya gara-gara padahal saya apa ya padahal saya bagus-bagus loh masukinnya pun masih di-ban juga jadi apalagi Anda email-nya tidak ada izin ya strategi nomor 19 ini emasnya ya ini tolong dicatat Anda boleh lupain semua yang saya bilang malam ini tapi tolong jangan lupain nomor 19 karena ini adalah acuan saya bagus atau tidaknya sebuah email itu oke nah interaksi dalam email adalah email dibuka link di-klik dan email dibalas oke semakin tinggi interaksi email Anda semakin bagus delivery rate Anda semakin gampang email-nya nyampe ke primary oke email dibuka karena subject menarik jadi 80% email buat saya adalah subjectnya kalau Anda punya waktu 3 jam untuk 4 jam untuk nulis email saya akan pakai 3 jam pertama mikirin subject 1 jam mikirin isinya jadi apa ya subject ini utama banget karena isinya bagus banget pun kalau subject yang tidak menarik tidak dibuka itu isinya tidak akan terbaca jadi pikirkanlah subject lebih lama daripada mikirin isinya saya marah reverse nulis subject dulu banyak-banyak sebelum nulis isinya link akan di-click jadi subject akan dibuka email akan dibuka kalau subjectnya bagus jadi subject harus bagus link akan di-click kalau ada perintah CTA atau call to action yang jelas apa itu call to action contoh klik di sini itu call to action bandingkan Anda masukin email ke dalam link ada tulisan klik di sini dengan tanpa tulisan klik di sini itu beda banget jumlah kliknya CTR-nya yang tidak ada tulisan klik di sini itu cuma sekitar 2,5%an gitu-gitulah yang ada tulisan klik di sini bisa 10% jadi memang luar biasa berbeda jadi gunakanlah tombol atau perintah CTA yang jelas klik di sini ya gede-gede gitu atau bold semua gitu pancing menerima email Anda untuk membalas email Anda agar terbentuk interaksi ini yang paling penting jadi makanya kalau Anda pernah menerima email saya saya sering banget nulis dalam email saya gini ada pertanyaan silakan balas email ini ini untuk memancing interaksi karena dalam email marketing reply sama dengan duit gitu Anda bisa bikin orang reply Anda bisa bikin dia ngapa-ngapain lah gitu ya termasuk membeli lebih gampang dia akan membeli setelah dia pernah reply email Anda jadi tolong jangan di dunia email marketing ya tolong jangan ngirim email pakai namanya no reply jangan apalagi Anda UKM kalau Anda sudah korporat mungkin yang bolos lah gitu ya tapi kalau Anda masih UKM justru sentuhan personal sentuhan pribadi Anda itu bisa di atas layanannya yang korporat jadi reply adalah duit pancing yang nerima email Anda untuk reply karena gitu dia nge-reply email Anda selanjutnya email Anda besok email Anda lusah itu akan langsung lebih gampang masuk ke primary oke jadi reply sama dengan duit ya contoh ini contoh kalimat saya Anda masih memiliki pertanyaan silakan balas email ini ya dan kalau bisa memang beneran Anda balas ya setelah dia balas ya Anda balas lagi lah jadi ngobrol beneran gitu oke strategi 20 nah latih penerima email Anda jadi penerima email itu harus dilatih untuk membuka email dari awal pendaftaran jadi biasakan apa-apa itu ngirimnya lewat email contoh link webinar akan di email ya nah gitu jadi daftar dulu webinar di sini nanti linknya di email nah dia terbiasa ngebuka email gitu loh link download e-booknya di email ya atau strategi saya yang terakhir yang sangat berhasil adalah email course kursus melalui email jadi daripada Anda bikin e-book bagusan e-booknya Anda bikin email course 7 hari gitu ya jadi tiap hari dia yang menerima email selama 7 hari untuk membiasakan dia membuka email selama 7 hari gitu loh nah itu open rate-nya setelah itu akan tinggi banget hari ke-8 hari ke-9 dan seterusnya Anda promosi itu open rate-nya akan sangat tinggi contoh lain e-booknya setelah Anda download email ya jadi memancing orang untuk periksa emailnya gitu loh itu aja 20 strategi SIG strategi inbox gmail kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup barengan dengan Mas Ren selamat menikmati selamat menikmati